Selegram Fuji Utami atau kerap disapauti menjadi tamu spesial dalam rangka merayakan kemenangan Bapak Prabowo dan Gibran. Mengenai hal tersebut selegram Fuji Utami bersedia hadiri acara tersebut seperti pada momen sebelumnya Fuji pernah menjadi tamu makan siang dengan Bapak Prabowo. Kemenangan Prabowo Gibran turut mengundang para artis tanah air lain yang akan datang di acara tersebut, seperti yang kita ketahui Fujianti Utami dulunya kerap dikaitkan dengan selegram Chandrika Chika. Dua seleb cantik itu rupanya sering dibanding-bandingkan karena sama-sama punya hubungan spesial dengan Tarik Halilintar. Kini, Fuji pun tak urung jadi sorotan di saat Chika tertangkap narkoba. Beda dari Chika yang gaul dengan pemakai narkoba, Fuji justru tetap pamer positif Fibes bersama keluarga besarnya. Dalam unggahan terbaru, Fuji pamer momen merayakan ulang tahun sang ayah, Haji Faisal. Tampak Fuji tersenyum bahagia bersama Haji Faisal, Oma Dewi Zuryati, Franz Faisal, Fadli Faisal dan Galaskai. Akhirnya keluarga Black Panther ngumpul lagi, ga gabut lagi, kata Fuji. Muka gue gosong, celetuk Fadli. Kontras dengan Fuji, Chika justru banjir sindiran di postingan terakhir Instagramnya. Geweks ini gara-gara ada berita Chika tersangka kasus narkoboy? Kata Netter yang menyerbu Instagram Chika itu. Dir kaget kalau benar narkoboy, kata Netter. Dikasih hidup enak malah milih jeruji besi, sindir Netter. Sebelumnya, Chika ditangkap di salah satu hotel di Bilangan Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin 22 April 2024 pukul-pukul 23 waktu Indonesia Barat tak sendiri, ia ditangkap bersama teman-temannya. Di TKP ditemukan 6 orang berinisial at 24 tahun perempuan, NJ 22 tahun perempuan, AMO 22 tahun laki-laki, CK 20 tahun perempuan, BB 25 tahun laki-laki, Haji 27 tahun laki-laki. Salah satu sudah diketahui, inisial CK Selegram, Haji merupakan atlet e-sport. Ia, CK, Chandrika Chika, Ungkap Wakil Ketua Reser Senarkoba Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris, AKP, Reska Anugrah, di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024, malam. Barang bukti yang diamankan adalah satu pods. Fate yang berisi cairan berisi ganja atau liquid THC. Sudah diuji pods liquid dan positif mengandung ganja. Yang mengejutkan, CK ternyata sudah setahun memakai barang haram tersebut. Polisi membeberkan soal alasan CK memakai narkoba. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudari CK, bahwa pertama kali dia mengenali narkotika sudah satu tahun lebih, jadi sudah satu tahun lebih mengenal narkotika. Ini narkotika jenis baru. Untuk berkaitan yang positif menggunakan ganja atau THC itu dengan inisial AD, MJ, CK dan inisial AMO. Untuk yang positif menggunakan metafetamin itu inisial AJ dan inisial BB. Tidak ada tujuan khusus, bukan untuk doping atau apa. Jadi memang karena pergaulan, kata Reska. Memang sifatnya pergaulan, sama-sama dalam cirkle yang sering menggunakan narkoba, jadi mungkin menurut mereka sudah merupakan hal lumrah. Selain itu, selegram Chandrika CK dan lima orang lainnya ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba di sebuah hotel di Bilangan Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2024. CK di Ciduk Tengah menghisap ganja cair dari pods atau rokok elektrik yang digunakan bergantian.